di sana itu masih ada lagi perumahan yang tampak jauh ada lagi rumah di sana loh ya jalannya kalau hujan ini mengerikan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kita berjumpa lagi tetap di channelnya Tobil Vlog ya semuanya saya doakan yang terbaik ya semoga kalian tetap diberikan kesehatan terus ya teman-teman amin baik teman-teman di video kali ini saya bersama mas Edi Vlog ya kita mau jalan-jalan di Dusun Kori desa salam atas kecamatan Dongko Terenggalek yang tempatnya masih benar-benar alami ya dan semoga di video kali ini buat kalian yang mungkin merantau ya yang kangen sama kampungnya di desa salam atas semoga kalian terhibur oke langsung saja kita lihat videonya teman-teman baik teman-teman jadi hari ini kita mau menelusuri ya jalan di daerah desa salam atas masuk di Dusun Kori ya jadi disini masih ada tempat-tempat yang masih alami ya kita mau masuk di jalan ini menuju ke RT 40 katanya ya 40 atau 45 ya pokoknya intinya diikuti saja videonya ya teman-teman biar kalian tahu suasana kampung disini yang pasti masih asri nah kita lewat jembatan ya ini ada air yang sangat jernih sekali ya teman-teman jadi tempatnya memang betul-betul masih alami ya nah disana itu sudah tampak perumahan ya jadi kita mau menuju ke sana ya jalannya pun masih seperti ini loh teman-teman ya masuk ke perkampungan ini belum dibangun terus jalannya ini nanjak ya bener-bener naik jadi kalau kita jalan sampai mus-musan teman-teman padahal ini jalan masih berbebatuan seperti ini ya tapi warga disini sangat lincah walaupun wanita ya naik sepeda motor pun berani sekali ini teman-teman ya suasana kampungnya sangat sejuk dan damai nah penduduknya disini mayoritas juga peternak juga nah kita melikmati suasana yang indah nah siapa tahu dari kalian semuanya ada yang berdomisili disini ya ini teman-teman mudahnya lagi renovasi rumah ya nah seperti ini sudah berada rumah yang halamannya luas masih alami ini kanan-kiri oke lanjut ya kita lanjut naik sana Masya Allah ya bener-bener tempatnya tinggi rumahnya juga istimewa kita coba naik sana oh jalannya disini semakin menyempit teman-teman cuma bisa dilalui untuk kendaraan sepeda motor ada beberapa rumah saja ya sampai yang ujung sana kita coba naik sana teman-teman 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 mbak enggak jalannya dibangun sama pemerintah tempatnya memang benar-benar tinggi ya disini seperti ini kampung yang berada di ujung masuknya ternyata DRT 39 ya teman-teman kata ibu tadi naik gunung nah seperti ini ya Masya Allah suasananya benar-benar bikin kita itu kerasan ya tinggal walaupun jalannya seperti ini aku bayangin sepeda motor ini ada satu rumah lagi teman-teman disana dan ini berada yang paling tinggi apakah nanti disana juga ada rumah lagi benar-benar yang lumayan tempatnya tapi ini ada jalan lagi ya oh iya iya sep tak mudah lagi lor ya daripada kita penasaran nanti kita lihat detailnya di kampung sini sampai mana ya rumah disini nah ini rumah di paling atas jadi kalau kita lihat kesana itu masih ada lagi perumahan yang tampak jauh ada lagi rumah disana jalannya kalau hujan ini mengerita tembus di jalur besar nah ini ternyata jalan-jalannya ini tembus ke ini jalan cor-coran ya yang meliuk-liuk meliuk-liuk ya jadi ada rumah lagi ternyata ini kampung yang lumayan terpencil ya disana sudah hutan tapi mudah-mudahan saja buat para kawan kita yang tinggal di kota ya yang ingin merasakan udara atau suasana di kampung itu kalian bisa lihat sendiri ya seperti ini jalan-jalannya naik turun ada rumah disana terus nanti ada lagi disana pokoknya rumah itu jaraknya jauh-jauh ya ini rumah yang kita lewati tadi asa Allah lor ya jalan ya dari sana nah naik sampai kita merasa ngusung-ngusan seperti ini mudah-mudahan kalian terhibur dengan adanya channelnya Togil Vlog yang menyajikan video-video tentang suasana pedesaan ya kita lihat ke sini sebentar ya teman-teman apakah disini jalur ke perumahan ya tapi yang pasti kayaknya jauh ya teman-teman lewat hutan lagi disana masih jauh jadi kita balik arah lagi ya teman-teman sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah like, komen, dan subscribe buat channelnya Togil Vlog jangan lupa untuk yang baru saja hadir dukung terus ya di subscribe kita balik arah aja lor ya sekarang kita lewatnya balik seperti ini kalau dari atas turunnya itu harus hati-hati ya nah suasananya benar-benar jauh ya sebuah kampung yang berada di perbukitan masuk di desa Salamates Dusun Kori ini masih di kecamatan Dongko ya teman-teman rumah ini tadi saya lewati lagi disini nyaman sekali udaranya adem tempatnya juga ekstrim mbak enggak mbak kok beng tuh mbak kalau ini ini pun putuk mbak paling anu mbak pucuk penuh, anu mbak kecamatan Yang Lantan nggak udah, anu mbak diantangat Nang 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 baca-baca lumayan saya mau di tembak jambunya oke kata mbaknya jalannya masih belum dibangun memang bener teman-teman ya ya mudah-mudahan nanti di tahun depan pemerintah bisa membangun jalan ini jadi memang kita itu harus sabar ya walaupun tinggal di kampung mengharap jalan bagus ya itu ada prosesnya ya bukan kita apa itu cukup bayangkan saja tapi kita juga harus mengharapkan tindak lanjutan dari pemerintah oke teman-teman ya kita sudah balik lagi ke arah bawah dan sudah ketemu warganya semoga saja video ini bisa menghibur buat kalian yang ada dimanapun berada saya doakan yang sakit semoga lekas sembuh yang masih jomblo saya doakan mudah-mudahan dapat gandingan yang lagi merantau semoga bisa pulang pokoknya doa terbaik buat kalian semua oke terima kasih saya akhiri sampai disini videonya dan lain kali kita nge-vlog-vlog di sekitar sana ya lor tentunya masih banyak lagi tempat-tempat yang bikin kalian tuh betah nonton kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya dilanjut di video-video berikutnya sampai disini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati